Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belik lagi berhasil sama gue Heru Samtreme Udah mau musim hujan nih Diatong Cuaca udah mendung banget ya Cuaca udah mulai mendung banget Cuaca udah mulai mendung banget Kemarin malem pun lagi narik Hujan mengguyur Dan ini sekarang Gue ada di daerah Kemayoran Ya Tiga jam yang lalu Ada berita yang Cukup dibilang Tidak bagus Menurut aneh ya Ya kita ketahui bahwa memang sekarang Sedang ada banyak Produk yang mendukung Kekejian Israel Dan banyak pula yang diboykot Oleh seluruh negara Bukan cuma Indonesia ya Diboykot dan kita dilarang Untuk membeli produk yang Membantu atau mendukung Israel Dalam peperangan Penyerangan melawan Melawan Tentara Hamas Palestina Sekarang sudah hari ke-30 Kurang lebihnya Tentara Hamas Dan Israel Sari Penyerang ya Tentara Hamas Tentara Hamas Tentara Hamas Tentara Hamas Harus Relak Kehilangan Opat-opatan Dan lain-lain ya Dan sampai Duta kemanusiaan Indonesia Yang ada di Palestine pun Di Amankan Agar tidak Terjaat Agar tidak terdampak Serangan dari Israel ya Jadi Tadi pagi Ada berita yang Dimana Diunggah di Twitter Pertama Pertama di Twitter Dan sekarang sudah menyebar Di TikTok Dan akun media sosial Yaitu Dimana Boss dari Krim Yang ada di Malaysia Yaitu Antoni Tan Istri dan keluarganya Memposting Tentang Liburannya Ke Ke Israel ya Israel bukan negara Jangan sekali-kali-kali Kalian menyebut Israel itu negara Nah Mulir-lir Di akun Media sosial Yang Akan Memboikot Akun Aplikasi Grab Memaninstall Aplikasi Grab Dan sudah Dilakukan Oleh Beberapa Akun Media sosial Menyebarkan Atus Dampaknya Gimana Pada Driver Otomatis Dampaknya Kita Bisa Kehilangan Orderan Guys Pasti Yakin Kalau Kalau Misalkan Banyak Yang Memblokir Akun Grab Namun Sampai Saat Ini Pihak Dari Grab Belum Ada Klarifikasi Apapun Mohon Mohon Dengan Sangat Untuk Pihak Grab Macet Juga Hari Minggu Di Kemayoran Pihak Grab Toronglah Klarifikasi Jangan Sampai Sipang Siur Seperti Ini Beritanya Karena Kita Ketahui Bahwa Kalau Kita Hanya Melihat Koto Liburan Ke Israel Bukan Cuman Boss Dari Grab Yang Liburan Ke Israel Banyak Artis Artis Indonesia Dan Ustadz Ataupun Siapalah Itu Pernah Berkunjung Ke Israel Hanya Untuk Sekedar Liburan Bukan Berarti Mereka Mendukung Hanya Liburan Tolong Untuk Pihak Grab Agar Memberikan Klarifikasi Secepatnya Agar Beritanya Tidak Simpang Siur Seperti Ini Tolong Karena Banyak Banget Nasib Dari Draper Yang Bakalan Lugi Dari Tidak Bisa Mendapatkan Orderan Dan Bingung Tidak 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 Semua Akun Tidak Semua Draper Grab Itu Memiliki Dua Akun Yang Tidak Semuanya Memiliki Dua Akun Ada Memang Cuman Ngandelin Satu Aplikasi Saja Ada Yang Pernah Di Akun Gojek Dan Di Disuspen Pindah Grab Dan Banyak Yang Bilang Udah Kita Boykot Aja Grab Biarin Gapapa Draper Nya Akan Bisa Nyari Kerja Yang Lain Kita Pakai Aplikasi Dari Rusia Yaitu Maxim Dan Juga Ciptaan Indonesia Yaitu Goto Tolong Untuk Pihak Grab Segera Kelerifikasi Jangan Gara-gara Postingan Istri Dari Pemilik Aplikasi Grab Bahwa Bilang Katanya Negara Israel Adalah Negara Yang Indah Blah Blah Dan Belum Ada Bukti Yang Valid Kalau Pihak Grab Itu Mendukung Kejaman Israel Untuk Meluluh Lantakan Negeri Para Nabi Yaitu Balestin Oke Kita Tetap Bersabar Dan Tetap Berdoa Semoga Ini Hanya Berita Yang Yang Ingin Menjatuhkan Aplikasi Grab Oke Sekian Informasi Dari Gue Langsung Tulis di Kolom Komentar Menurut Kalian Gimana Nih Perihal Katanya Post Kira Mendukung Kekajaman Sionis Yahudi Di Israel Terima kasih Udah menonton Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Barong Ani Terima